Presiden Jokowi Dodo kembali memberikan bantuan modal kerja atau BMK semilai 2,4 juta rupiah kepada pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, salah satu pedagang mengaku usahanya bangkrut karena corona. Narowi menyebutkan, omset yang bisa diraih sebelum corona adalah sebesar 600 ribu rupiah. Namun sejak pandemi, usahanya justru semakin terpuruk dan bangkrut. Presiden Jokowi pun meminta seluruh pedagang untuk memahami kondisi saat ini yang tidak hanya dirasakan di Indonesia saja. Melainkan juga di 215 negara lainnya. Presiden juga menginginkan agar para pedagang tidak patah semangat dalam menghadapi pandemi. Jadi karena tidak adanya mereka, otomatis bangkrut Bapak. Jadi ya mungkin dengan bantuan ini insya Allah saya akan coba merintis kembali. Jangan sampai ada yang tutup. Siap Bapak. Harus buka lagi, kerja keras lagi. Karena nanti begitu keadaan normal, jangan sampai ada yang ngisi yang lain gitu loh. Bapak sudah pada kondisi normal, Bapak masih, usahanya masih berjalan. Sehingga keadaan normal itu melompatnya lebih gampang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.